10 Jenis Ternak Hewan Paling Menguntungkan Dalam Waktu Singkat 10 Jenis Ternak Hewan Paling Menguntungkan Dalam Waktu Singkat 1. Usaha Ternak Ikan Hias Bisnis ikan hias merupakan salah satu jenis usaha yang sedang populer saat ini di Indonesia. Usaha ternak ikan hias cukup menjanjikan dikarenakan jumlah penggemar ikan hias di tanah air jumlahnya sangat banyak. Anda dapat dengan mudah menyaksikan berbagai gerai usaha ikan hias yang selalu ramai oleh para pembeli. Ada berbagai jenis ikan hias yang populer dan laris manis yang bisa sobat budidayakan antara lain. Ikan oskar, ikan maskoy, ikan patin, ikan louhan dan jenis ikan lainnya. Untuk memulai bisnis ikan hias yang menguntungkan diperlukan kecermatan dalam perawatan ikan hias. Tekun, sabar, ulat dan pantang menyerah. 2. Usaha Beternak Kelinci Anda tentu tak asing lagi dengan binatang yang gemar makan mortal ini. Kelinci menjadi salah satu hewan ternak paling menguntungkan dalam waktu singkat. Banyak orang yang mengemari binatang kelinci untuk dipelihara dan dibudidayakan. Hewan yang mempunyai telinga panjang dan bulu sangat halus ini sudah sejak lama diternakan untuk dijadikan makanan berupa sate kelinci. Admin pernah mendapati gerai usaha jualan sate kelinci di Lembang Bandung, Jawa Barat dan ternyata, laku keras. Usaha ternak kelinci bisa dilakukan secara sampingan dan rumahan. 3. Bisnis Beternak Belut Jenis ternak hewan paling menguntungkan dalam waktu singkat lainnya adalah usaha beternak belut. Pangsa pasar usaha beternak belut sudah terbentuk dan memiliki penggemar yang cukup besar. Daging belut mempunyai cita rasa yang enak dan khas dengan harga jual Rp30.000 per kilogram. Anda bisa membuka usaha beternak belut secara sambilan di samping rumah. Karena salah satu kelebihan beternak belut adalah dapat dijalankan dalam lahan sempit sekalipun. Seperti dalam drum plastik, kolam terpal plastik, dan lain sebagainya. Ada pun modal usaha yang dibutuhkan dalam budidaya belut tergolong kecil. Meliputi benih belut, pakan, dan pembuatan kolam belut. 4. Usaha Beternak Burung Salah satu jenis usaha ternak modal kecil untung besar adalah bisnis beternak burung. Ada banyak burung di Indonesia yang bisa sobat ternakan. Namun jenis burung yang sedang populer dan laris manis adalah usaha beternak burung lovebit. Cucak rowo, kacar, kenari, dan murai batu. Peluang bisnis beternak burung di atas memberikan jaminan keuntungan yang lumayan besar. Mengingat jumlah penggemar burung hias di tanah air yang dari tahun ke tahun terus meningkat pesat. Mereka rela mengeluarkan uang sebanyak apapun hanya untuk mendapatkan burung kesayangannya. Apalagi burung yang Anda ternakan merupakan burung yang unggul dan telah menjuarai berbagai kejuaraan dan kontes sehingga harga burung tersebut per ekor bisa mencapai ratusan juta rupiah. 5. Usaha beternak ayam Usaha budidaya ayam sudah biasa kita temukan di wilayah pedesaan baik sistem umbaran tradisional maupun intensif. Ada banyak jenis ayam yang biasa diternakan antara lain. Ayam potong Ayam kampung Ayam raspetelur Ayam bekisar Ayam jawa Dan jenis ayam lainnya. Ada pun yang diambil manfaatnya dari usaha peternakan ayam adalah daging ayam dan telur ayam. Bisnis budidaya ayam merupakan jenis usaha ternak paling mudah dan murah. Harga daging ayam dan telur ayam cenderung stabil setiap tahun. Apalagi pada saat menjelang hari raya lebaran mengalami kenaikan cukup pesat membuat bisnis. Beternak ayam cukup menjanjikan. Usaha budidaya ayam adalah usaha yang paling banyak dijumpai di setiap rumah tangga dan paling mudah dijual. Ada pengepul yang siap membeli ayam-ayam tersebut. Untuk usaha beternak ayam raspet daging pertumbuhannya sangat cepat. Dalam satu bulan sudah bisa panen. Daging dan telur ayam merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk dimakan yang mengandung banyak protein dan mineral. Permintaan telur dan daging ayam di masyarakat tanah air sangat besar. Sehingga bisnis beternak ayam sangat menjanjikan saat ini. 6. Usaha beternak bebek Usaha budidaya bebek sama seperti usaha beternak ayam yang bisa dilakukan secara sampingan maupun rumahan dengan modal kecil. Usaha budidaya bebek merupakan jenis usaha ternak paling cepat menguntungkan. Ada pun yang diambil manfaat dari hewan ternak bebek adalah daging bebek yang terkenal enak dan bercita rasa tinggi. Selain itu, bebek dapat diambil manfaat dari telurnya. 7. Usaha beternak kambing Peluang usaha ternak hewan paling menguntungkan dalam waktu singkat lainnya adalah usaha budidaya kambing. Binatang ini sangat mudah dipelihara baik secara tradisional maupun semi-intensif. Prospek usaha beternak kambing cukup menjanjikan. Karena pangsa pasar yang sangat besar, kambing banyak dicari orang untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Selain itu, pada acara menjelang acara akikah, selamatan, hitanan, pernikahan dan lain-lain, maka kambing selalu dicari orang untuk dipotong dan dikonsumsi berupa produk sate, soto dan gulai kambing. 8. Usaha ternak domba Inilah jenis usaha ternak paling mudah dan menghasilkan uang banyak yaitu ternak domba. Anda tentu sudah mengenal dengan binatang bertanduk ini. Ada banyak jenis domba di tanah air ini. Salah satu yang populer adalah domba garun. Permintaan daging domba saat ini cukup tinggi dan belum terpenuhi oleh petani lokai. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan domba meningkat pesat. Hal ini membuat harga domba sangat mahal ketimbang harga kambing. Harga satu ekor domba dewasa bisa mencapai 4 juta. 9. Usaha beternak sapi Bisnis beternak sapi bukan lagi merupakan jenis usaha baru di negeri ini. Usaha peternakan sapi sudah ada sejak lama di Indonesia. Ada pun yang diambil manfaat dari sapi adalah daging sapi dan susu sapi. Untuk harga daging sapi di tanah air terbilang paling mahal dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini membuat pemerintah berupaya menurunkan harga daging sapi hingga normal kembali di kisaran Rp70.000 per kilogram. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi adalah menggalakan usaha ternak sapi di kampung terpencil. Selain itu, pemerintah melakukan impor sapi unggul dari Australia. Untuk membuka usaha beternak sapi diperlukan modal awal yang cukup besar. Tapi keuntungan usaha beternak sapi lebih besar ketimbang usaha beternak ayam, kambing dan domba. Dikarenakan harga jual sapi per ekor lebih tinggi dari jenis hewan ternak lainnya. Budidaya sapi merupakan jenis usaha ternak yang menjanjikan di masa depan. 10. Usaha beternak lele Bisnis budidaya lele sangat mudah kita jumpai di beberapa kolam di pedesaan. Usaha ini sangat menjanjikan dikarenakan ikan lele termasuk jenis ternak hewan paling menguntungkan dalam waktu singkat. Masa panen ikan lele relatif singkat. Di mana dalam waktu 2 bulan, ikan lele bisa dipanen. Apalagi budidaya lele adalah macam usaha ternak yang menguntungkan di lahan sempit sekalipun. Keuntungan usaha beternak lele bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Hal ini tak terlepas dari pangsa pasar yang sangat besar. Banyak orang yang menyukai ikan lele baik digoreng maupun dipecel. Selain usaha beternak lele maka Anda pun bisa menjalankan usaha bisnis pecel lele untuk menambah pendapatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!